Apakah kalian lulusan SMP MTS, tapi kalian masih galau dan bimbang mengambil keputusan jurusan yang paling tepat? Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan pencarahan untuk kalian, dapat memilih jurusan di SMK yang pastinya, salah satu pertimbangannya kalian memilih jurusan SMK yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Seperti apa informasinya? Apa jurusan-jurusan yang paling banyak dicari oleh perusahaan saat ini? Kita simak pembahasannya berikut ini ya, namun sebelumnya jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel Ruang BK ini. Jumpa lagi dengan saya, Hattiana, di Ruang BK. Jurusan SMK yang paling banyak dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Yang pertama, Bidang Keahlian atau Jurusan Animasi dan Multimedia Lewangan kerja SMK untuk jurusan animasi dan multimedia sekarang terbilang cukup banyak lho. Di jurusan SMK animasi ini, kamu akan mempelajari bagaimana cara membuat animasi mulai dari pembuatan tahap awal hingga pembuatan animasi dengan peralatan canggih. Praktik kerja lapangan di berbagai tempat akan memberikan kamu pengalaman kerja sebagai animator. Tidak hanya di perusahaan animasi saja, lulusan animasi juga banyak dicari oleh perusahaan yang menggunakan digital marketing untuk menjangkau customernya. Untuk jurusan multimedia di SMK, lulusannya tentu telah mendapatkan ilmu seputar pengembangan website, multimedia, permainan, hingga produksi sinema dan industri media. Sama seperti jurusan SMK lain, SMK multimedia juga berkesempatan untuk melakukan praktek. Di era serba digital seperti sekarang, jurusan multimedia sangat banyak dicari karena hampir semua perusahaan ingin mengikuti perkembangan digital yang pastinya membutuhkan seorang ahli untuk memanfaatkannya dengan maksimal. Yang kedua, bidang keahlian atau jurusan pariwisata. Sebagai warga Indonesia, Anda pasti tahu betapa indahnya negara kita ini. Ratusan bahkan ribuan turis mancanegara terus berdatangan ke Indonesia. Gencarnya publikasi pariwisata negara kita akhir-akhir ini akan membuat pergerakan industri sektor pariwisata meningkat pesat. Hal ini bisa dilihat dari banyak masyarakat Indonesia yang berusaha mengembangkan bisnis pariwisata. Anda bahkan bisa menemukan agen travel dan hotel di hampir semua kota di Indonesia. Para pembisnis yang bergerak di bidang ini umumnya mencari tenaga kerja yang sudah siap untuk terjun langsung ke lapangan. Baik sebagai front office ataupun tour guide sehingga bisa dengan cepat membantu kebutuhan para wisatawan. Anda lulusan dan siswa yang sekolah di SMK Pariwisata punya peluang besar mengisi posisi ini karena pengalaman magang yang kamu dapat. Selagi teman-teman Anda masih mempelajari teori, Anda bisa langsung bekerja dan jalan-jalan sekaligus. Menyenangkan bukan? Yang ketiga, bidang keahlian atau jurusan akuntansi Jurusan ini memang selalu ramai peminat. Luasnya bidang pekerjaan yang dapat dijangkau oleh jurusan ini adalah salah satu alasan kenapa lulusan SMP memilih meneruskan kejurusan ini. Perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun pasti memerlukan tenaga terampil tentang keuangan untuk menghitung keluar masuknya pendapatan dan pengeluaran, rugi laba, perencanakan keuangan, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadikan lulusan dari jurusan akuntansi selalu dibutuhkan. Anda yang lulusan SMK akuntansi mampu bersaing dengan lulusan sarjan akuntansi. Penghasilan yang bisa Anda dapatkan dari posisi ini terbilang cukup tinggi loh, jika dibandingkan dengan bidang lainnya. Yang keempat, bidang keahlian atau jurusan otomotif. Di bidang otomotif, jurusan SMK yang sedang populer adalah teknik kendaraan ringan atau TKR. Jurusan TKR adalah jurusan yang menekankan dengan penguasaan keterampilan, khususnya dalam bidang pemeliharaan kendaraan ringan seperti mobil. Bekal yang dimiliki siswa dari jurusan ini banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan. Beberapa di antaranya adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan transportasi. Apa saja yang dibutuhkan dari siswa SMK TKR ini? Perusahaan umumnya membutuhkan bantuan kamu untuk merawat dan memperbaiki mesin, sistem pemindahan tenaga, chasis, suspensi, dan sistem kelistrikan otomotif, serta beberapa keterampilan lain. Lulusan SMK sesungguhnya memiliki prospek lebih cepat terserap dalam dunia kerja. Imbalan kerja lulusan SMK juga cukup menjanjikan. Namun, empat jurusan tersebut di atas menjadi jurusan SMK yang paling banyak dicari. Namun, lowongan kerja SMK untuk jurusan-jurusan lain seperti dibangunan dan arsitektur, kelistrikan, perkayuan, perawat kesehatan, asisten apoteker, broadcasting, tata boga, kecantikan, banyak perusahaan dan pelaku usaha yang membutuhkannya. Nah, terakhir ada tiga langkah yang paling penting. Yang pertama, rajin dan pantang menyerah mencari informasi lowongan kerja. Yang kedua, lengkapi persyaratan administratif dan terus mencoba melamar kerja serta patuh mengikuti proses rekrutman. Yang ketiga, memiliki tekan baja untuk menjadi pekerja di manapun penempatannya. Terkadang memang harus meninggalkan kampung halaman. Itu tiga modal paling utama untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, sahabat-sahabat BK, demikian informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa ya, di-like, komen, dan subscribe channel Ruang BK ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.